Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Shefrina channel Di video kali ini saya akan membuat olahan dari labu kuning Labu kuning yang legit dan fly yang lembut Ini sangat praktis dikemas dengan bentuk cup seperti ini Dan untuk satu resep ini bisa menghasilkan 65 cup Sangat cocok sekali untuk hidangan berbagai macam acara ataupun isian snack box Langsung saja yuk kita ke resep dan cara pembuatannya Untuk yang pertama siapkan 600 gram labu kuning Ini berat setelah dibuang kulitnya setelah saya cuci bersih Kemudian kukus labu kuning selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang Ini pancinya sudah saya panaskan sebelumnya Setelah dikukus selama 10 menit ini boleh diangkat Coba kita tes menggunakan tusuk garpu Bila sudah empuk ini boleh langsung diangkat Untuk mencampur adonan saya menggunakan blender Pertama masukkan labu kuning yang sudah dikukus tadi Kemudian masukkan 300 gram gula pasir 1 sendok teh garam 100 gram tepung beras 150 gram tepung tapioca Kemudian tuang 1000 ml santan ini akan saya masukkan sebagian dulu Kalau teman-teman menggunakan chopper bisa langsung sepalian digiling semuanya Karena ini kapasitasnya kecil dan sudah kepenuhan maka akan saya blender menjadi dua tahap Setelah selesai di blender adonan ini akan saya saring Tujuan disaring ini untuk mengisahkan adonan yang sudah lembut Dan untuk ampasnya ini nanti akan saya gunakan kembali Masukkan ampas labu kuning ke dalam blender Kemudian campurkan bersama sisa adonan sebelumnya Setelah itu tuang semua santannya Giling adonan sampai benar-benar halus Setelah itu langsung saja campurkan dengan adonan yang sudah disaring sebelumnya Dan supaya warnanya lebih terang Akan saya teteskan beberapa tetes warna kuning tua Siapkan cup agar-agar ukuran 50 ml Kemudian tuang adonan labu kuning sepertiga dari cupnya Setelah semuanya selesai Kemudian masukkan ke dalam panci yang sudah dipanaskan sebelumnya Kemudian kukus kue selama 30 menit Dan jangan lupa tutup panci dialasi dengan kain yang bersih Sambil mengukus kue kita buat flanya Masukkan 60 gram tepung beras Kemudian 30 gram tepung tapioca 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir Setelah itu tuang 1300 ml santan Kemudian aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Saring adonan supaya tidak ada bahan yang masih menggumpal Setelah itu masak bahan flanya Sambil terus diaduk-aduk Dan setelah mengental dan meletup-letup Boleh dimatikan api kompornya Kembali ke kue labu kuningnya Setelah dikukus selama 30 menit Kemudian buka tutupnya Setelah itu tuang flanya Setelah semuanya selesai Kemudian kukus lagi selama 5 menit Karena nanti ada proses pengukusan kue yang kedua Saya akan menutup flanya Menggunakan penutup yang rapat Setelah kuenya matang Kemudian ini diangkat Kemudian akan saya beli topping potongan daun pandan Atau bisa juga daun pandannya hanya diletakkan begini saja Kue talam labu kuning dengan flalumer siap dicoba Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan untuk resep-resep yang selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton